Intro Hai guys, bertemu lagi bersama saya Muhammad Lutifah Arsyanwar Kali ini saya akan sharing tentang perjalanan dari seorang panji petualang pada dari titik awal hingga pada titik sekarang ini guys Dan tonton videonya sampai habis dan disitu ada cara buat edit videonya juga guys, buat para pemula Tonton videonya sampai habis guys, terima kasih Pasti di dalam pikiran kalian bahwa panji petualang sudah meninggal dunia dimakan komodo atau lainnya Tapi nyatanya panji petualang masih hidup Buat kalian yang tidak percaya bahwa panji petualang masih hidup, gue akan share foto sama panji petualang Jadi kalian sudah percaya kan bahwa panji petualang itu masih hidup Langsung aja ditonton videonya sampai habis guys Dan di bagian akhir video ada rahasia dari seorang panji petualang yang edit video dengan Terima kasih Ini dia pengalaman hidup Awalnya itu kan dulu kan awal merintis karir itu kan di TV Setelah ada gossip yang aku meninggal ya Itu kan benar-benar buruk lah buat semuanya lah Buat karir, buat progress job di TV yang lainnya Karena kan taunya apanya kan Dimakan komodo Akhirnya tuh selama ada gossip itu 5 tahun kemudian kan Gue udah gak dikenal orang Akhirnya tarangkan panji mah bisa pahit Karena panji udah meninggal gitu kan Valifikasi udah ke TV, ke Facebooker kemana masuk Tapi gak mentang Orang taunya tetap panji mati Akhirnya kan ekonomi tetap hancur lah Benar Drog lah Drog lah ya Usaha juga usaha rumahan Ngebangun usaha ini itu cuma buat Cukup Alhamdulillah lah maksudkan Operasionalisasi mah cukup Ini mah kan gak mungkin Mustahil kalau misalkan gue bisa punya duit buat beli alat Nah bikin Youtube juga sama sekali Gak ada niat buat bikin Youtube awalnya Jadi bikin Youtube Orang taunya capek Setiap gue ketemu orang Orang akan bilang Ini bukannya panji tuh udah mati Kok lu ada lagi Kan kesel kan Akhirnya kan Cengkel gitu Wah Hari nanganya Kalau kata orang Sunda Megerah lah gitu ya Asli Udah bikin klarifikasi di Instagram juga mental Bikin klarifikasi di Facebook mental Ah sudah nge di Youtube Orang pada tau bahwa gue masih hidup Yang saya harapin imbasnya Bahwa saya masih bisa dapet media baru Untuk nantinya Promosiin saya untuk Ngelakuin hal-hal baru lagi Dalam berdualangan Mikirnya gitu Bukan Youtube tapi TV Bisa jadi ayah kontak baru lah Apal mah gitu kan Jalan dari Youtube Ternyata Nah ya tak Jalan Allah mah beda Itu Ketika orang Ketika orang Bukan jalan yang bagus Buat kamu Ini kasih yang bagus Tapi itu di Youtube Menjanjikan sekarangnya Akhirnya di Youtuber Itu Halo Akhirnya jadi Youtuber Nah Jadi Youtuber Otomatis kan dituntut dong Buat bikin konten Terus saya sharing lah Ada kebetulan temen saya yang udah duluan Dia punya konten Nama channelnya Jarra Cute Channel Anak Jarra Cute Dia udah 2 juta subscriber juga sekarang Channel Anak gitu Namanya Jarra Cute Mamanya Jarra itu temenku Aku minta tolong awalnya kan Karena kan belum komunikasi sama partner manager dulu Ini gimana sih Yun Gini 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 dikasih tau Lo harus abur setiap hari Kalau misalkan emang mau cepat Pertembang channel Otomatis itu kebayang dong Harus keluar masuk kebon Nyari ular apa Kesana kan Apa aja yang bisa kita temuin Kita jadiin konten Nah Kalau kita bayar orang Modal dari mana Kita beli alat juga modal dari mana Akhirnya apa yang ada Saya manfaatin Waktu itu pake Samsung Samsung G1 Samsung jelek banget Zaman dulu Tau sendiri yang Bener-bener Masih kecil banget Itu belum 1GB Pake itu Pake aplikasi Keymaster itu Ngedit sendiri Apa sendiri Dapet gaji awal dari Youtube Beliin gear Handphone yang lebih bagus lagi Pake handphone masih Beli gimbal HP Terus beli mic handphone Kayak gitu-gitu Sampai Sekarang alhamdulillah lah Udah-udah pake alat yang Oke lah Tapi Intinya sih Ngedit pake PC Suka Suka juga Karena kan Beda kualitas lah Antara handphone dan PC lah Bagaimanapun Tapi Kebanyakan pake handphone Kenapa? Karena lebih cepet Berarti paling sering di share Pake handphone itu Wow Karena lebih sering Apa cepet lah gitu ya Cepet banget Jadi semuanya ya Kalau untuk Youtube yang panjang petualan Channel Rata-rata aku ngedit sendiri Ada gak editor? Ada Ada editor, kameramen Ada Tapi kan nungguin mereka ngedit Kapan selesainya Kapan tayangnya kan? Benar-benar 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 Kenapa? Tanya tim aja TV itu Itu Ray ya? Iya Itu dia sendiri kan? Enggak-enggak nggrup sama saya Gitu Kalau itu Tuh Ini semua Oh Hey guys Pake Canmaster Yang pro Mau aplikasinya Aku kasih Udah ada Sering pake Canmaster Sama ya Kirante Pakai Canmaster Gitu kan Pakai PC Pakai PC Ya Aku kalau pake PC Kadang pake Adobe Premiere Cuma Ribet lah ya Lama lah Harus Balik dulu ke rumah Soalnya PC gak mungkin dibawa-bawa Pakai laptop Ngelendernya setengah mati Lamanya Gak akan Selesai Kalau kita gak punya laptop gaming Yang udah ROG Atau NVIDIA Gak bisa Buat ngedit Susah Makanya Selagi emang ada Gadget yang bisa buat ngedit Manfaatin aja Jangan-jangan gini Jadi Yang jelas kita tujuannya berkarya Kita mau sukses Gak usah harus kita ditunjang dengan sesuatu dulu yang gak ada Jalan aja dulu Mulai aja Maksudnya Nanti kan ngikutin Hasilnya Keliat Mau dapet Mau gaknya Minimal kita puas Karya kita Tonton orang Ya Mau dapet Hasil monetisnya atau enggak Minimal Kita berkarya Itu kan seniman kita nih Ya kan Kita youtuber di seniman So Berkarya dulu Apa kalian lakuin Kalian hibur orang-orang Kalian jadikan youtube ini harddisk Buat pribadi kalian sendiri Apa bedanya youtube sama facebook sih Kalau kalian bisa upload video untuk eksis di facebook Tanpa harus dimonetis bisa ikhlas Kenapa youtube enggak Itu yang dimau youtube sama Bener-bener Youtube tuh media sosial Gak ada bedanya sama facebook Sama instagram Youtube minta So Kalian bikin karya buat gue Ketika kalian terkenal Gue kasih imbal balik Apa Uang kan Imbal baliknya kan Gue kasih uang Untuk monetis Sifat gue ingin Monetis iklan masuk Tapi kalian juga Tolong jangan cuma Iseng doang Kata youtube gitu Kalau misalkan bisa kalian Setiap saat update di instagram Update di facebook Kenapa di youtube gak bisa Makanya kan youtube sekarang Ngediain kayak Live streaming Story Bener-bener Kenapa Karena youtube pengen Dia dianggap media sosial Kalau boleh Dia ngomong Ke kreatornya Bener-bener Enggap 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 media sosial Untuk youtube Uang dianggap Uang aja nyari duit Doang Pengen cuma gitu Tapi banyak kreator Yang masih belum paham Sampai situ Kalau aku sih Mikirnya Jadi youtube Bisa jadiin hardbist Penyimpanan Penyimpanan data Dari karya kita Mau Ujungnya kita monetize Syukur Alhamdulillah Terdiki kita Enggak Yang minimah Kita punya hardbist Misalkan punya anak Kan Bapak terpengar bikin Iya kan Pernah terkenal Dapat Bingungan di lingkungan kita Gitu kan Kalau bonus Kita gak pernah tahu Misalkan 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 bisa jadi Nahon Gitu Saya pun kemarin Udah pasrah Ah orang aman Semua bingung Saya urus Orai di Makin Reading Udah gitu Hidup deh Dari Reading ular Kan bisa dijual Anak aja Buat ular Dias kan Lumayan lah Lumayan gak sih Ular Sekali Panen Emu makan harus Teman sekali Kan Iya Hai guys Kali ini Terseteng Pani Petualang Pani Petualang Ada ucapan Halo Halo Jangan lupa Di Bikun Dan support Us Di Youtube Selling Untuk Tetap Berkarya Di Youtube Dan Support Kenali Mencara Subscribe Kenalnya Supaya Makin Jadi Besar Dan Dia Makin Sering Upload Nantinya Teman Teman Itu Apalagi Pandeming Pembang Merah Di Bawah Sampai Selamat Sampai 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 Golah